Intro Gue gak bakalan ya Karena kenapa? Gue Youtuber Stroke Dan Hilaf Video Ignoran Listen Intro 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan kamera ini gue akan manfaatin untuk membuat sebuah video. Maksud pembuatan video gue ini, gue bakalan tunjukin ini. Sebelum nantinya gue punya kamera, yang pertama gue bakalan bikin lightning yang luar biasa dulu. Not luar biasa tapi ya, ya boleh lah. Jadi standar untuk buat video itu setidaknya kita punya lightning yang bagus. Jadi, bukan beli kamera tapi ngatur cahaya ruangan dulu agar nantinya bisa buat video dengan baik. Ya, ini proses awal dari pembuatan screen. Sehingga nanti videonya menghasilkan video yang baik. Ya, saya gunakan green screen ya. Karena kalian bisa tahu green screen ini fungsinya banyak ya. Satu, ya bisa buat apa namanya. Ruangan lebih cerah ya. Bisa mengontrolkan cahaya lebih baik. Terus kemudian, green screen juga fungsinya bagus untuk pembuatan animasi ya. Atau, misalkan buat video gaming, ya kalian misalkan. Nah, di luar green screen, kalian gak bisa dapetin apa-apa. Karena yang dibutuhkan untuk gaming atau pembuatan video animasi, di luar green screen, kalian bisa dapetin apa-apa. Oke, bye. Terima kasih telah menonton! What's up guys, video is on now! Oke guys, hari ini gue sangat bergembira. Gue sangat bergembira karena gue bersama teman gue yang namanya... Awesome, yes! Oke, hari ini gue bakalan tunjukin. Nah, ini studio gue udah jadi. Boom, 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 boom! Wooo! Sebelumnya, gue undang AllShen karena kenapa? Dialah yang mensupport gue ketika gue bikin studio kecil ini. Ya. Memang dalam beberapa minggu ini gue gak bikin vlog atau apa. Karena ya, kalian tahu permasalahan di sebelumnya tadi? Sudah dikatakan bahwa gue gak punya kamera. Tapi yang gue bikin live dulu. Tapi itu gak masalah. Gue bakalan pinjam kamera dari dia. Dan dia juga bakalan pinjam gue. Untuk editor! Jadi kita saling kolaborasi. Kolaborasi. Oke. Gue pengen tanya nih, Awesome. Kalau menurut lo, bagus gak bikin studio kayak gini? Kreatif atau enggak? Ya, pertama guys. Gue mau bilang ya sebenarnya dari jauh-jauh hari. Saya denger-denger dia sendiri di kamar. Gapain dari sini? Oke, sudah ketahuan. Saya lihat dia lagi membuat. Yep, that's right. Waktu. Dan saya sangat tertarik. Jadi, saya ikut bantu dia. Sampai dengan pengecetan layar belakang. Ya. Dan juga pemasangan lampu. Dan juga bedan kamera. Iya, iya. Mari kita putus rencanaan. Sebenarnya buat studio itu gak terlalu susah juga ya. Iya. Jadi kita... Seberapa kreatif kita lah. Iya, benar sekali. Jadi, semua youtuber yang ada di rumah. Kalian jangan pernah menyerah dengan keadaan. Lihat ini hasilnya. Gak sampai 200 ribu ini bisa bikin studio kayak gini. Jadi lu sekalian bisa buat. Benar gak? Iya, iya. Iya, iya. Lu mau coba? Coba. Kita udah bikin. Masa kalian gak bisa? Ayo. Oke guys. Oke. Jadi itu saya. Yang nanti kalian bisa lihat lagi profil dari si Olsen. Nanti kalian nanti channel saya. Iya. Nanti kan channel saya ya. Nanti juga dia bakalan buat channel guys. Jadi kalian bisa visit channelnya. Mungkin juga dia bisa shooting sama-sama dengan gue. Nah, itulah maksud gue kolaborasi bersama-sama dengan Olsen pada hari ini. Ini jadi motivasi untuk kita semua. Nantinya semua youtuber yang ada di Indonesia. Buatlah konten yang sebaik mungkin. Buatlah. Jangan pernah takut. Iya. Buat jangan pernah. Jangan pernah takut. Apapun bikin sekreatif mungkin. Oke. Tidak perlu dana yang banyak. Yup. Terus. Just make it. Just make it. Ready. Yang dibutuhkan itu adalah otak lu. Apa saja lu bisa buat dengan murah. Sederhana. Seperti ini. Wow. Ini cuma harga tidak sampai 200 ribu. Kalian tahu. Kalaupun yang gak bisa dapat sampai 200 ribu. Kalian bisa shooting di luar rumah. Benar. Oke. Oke. Mungkin di luar angkasa atau apa-apa. 3, 2, 1, 0, dan liftoff. Dan untuk melakukan penelitian di internet. Wow. Itu yang luar biasa, man. Tapi memang hari ini gue sangat bergemirah sekali. Kalau lu gemirah, lu bakalan buat kayak gimana sih? Gue akan tunggu diri, tapi jangan sekarang. Oke, tunggu guys. Saya mau tanya juga ke dia ini. Untuk buat konten video, apa perlu gak kanteng gitu loh? Perlu. Tapi. Menurut gue. Ya, yang penting konten lu aja yang bagus. Lu mau jelek kayak siapa? Kayak... Iya. Lu bakalan bisa bikin video yang luar biasa. Kalau konten lu itu mantap. Bagus. Kemudian. Kalian pernah dengar lagu yang judulnya. Gak apa-apa jelek. Yang penting sombong. Terus maksudnya apa sih ini? Apa yang perlu disombongin, Adi? Jadi, sebenarnya, lu gak perlu ganteng-ganteng amat. Yang penting lu sombong di depan kamera lu dan konten lu bagus. Dengarkanlah musik ini. Pak. Gak apa-apa jelek. Yang penting sombong. Berkarya jujur dan jangan bohong. Tunjukin mereka kalau bukan tokoh. Gak apa-apa jelek. Yang penting sombong. Yang penting sombong. Yang penting sombong. Body yang bagus-bagus. Atau tubuh yang bagus. Tapi hanya diperlu kreatif anda. Kreatif anda. Jangan jalan. Jangan jalan. Wuuu. Jangan jauh. Yes, guys. Hayuk. Ini bukan channel gue. Buh-duh. 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 Oke, guys. Hari ini gue dan teman gue Aulsen sangat mengharapkan nih. Youtuber yang sudah. Ya, di atas kita lah. Di atas kita lah ya. Yang udah duluan. Oh, ya benar sekali. Kita sangat mengharapkan untuk kalian bisa komentar. Berikan saran atau kritik. Supaya konten kita lebih bagus. Dan kita dapat motivasi. Benar sekali. Tapi kalau boleh di-siri ya di-siri aja. Aduh. 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 Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi teman-teman di rumah. Youtuber semuanya di rumah. Dan pernah menyerah. Kalian bisa lakukan apapun itu. Kalian bisa lakukan semua apa yang kalian mau. Dengan kota kalian. Oke, guys. We are going down in Salam. Youtube. Bye. 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 Sub indo by broth3rmax